Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Saya berpengaruhnya Saya berpengaruh Oke, sudah siap belum ikut pelajaran ibu hari ini? Siap Kalau sudah siap, ibu prinsa dulu, rapianya, tolong berdiri Sudah rapi ya, sudah ganteng, sudah cantik Oke, silahkan duduk Makasih Sebenarnya mau mulai pelajaran hari ini, aku minta tolong ketua kelas Agus, tolong pimpin doa ya Baiklah, selamat datang untuk melaksanakan kegiatan pelajaran kita hari ini Alhamdulillah ingin berdoa tadi dulu Berdoa, mulai Doa, mulai Oke, terima kasih Agus, tolong kelas Terima kasih Kalau ada yang tidak hadir lagi Ada ya Ibu aksin dulu ya Agus Sekanto Saya ibu Ahmad Rizky Alia Mertiasari Saya ibu Bala Wardana Putra Saya ibu Dea Lesari Saya ibu Delisya Rizali Batula Saya ibu Fabiola Natania Sirega Saya ibu Flora Saya ibu Gali Inaja Saya ibu Hedri Santri Afriani Saya ibu Kurir Ais Kurir Aisistri Faria Imam Afriansyah Saya ibu Jordan Ardans Apa keteramanya? Sakit ya? Sakit ya? Sakit Sakit apa Jodan? Kemat Ibu Ibu Karimah Kevin Afriani Terus M M Anak Rengki Marthiasu Santi Megi Putra Megi Putra Saya ibu Masih Bia Mauda Ocahisti Fitri Saya ibu Mauda Ocahisti Fitri Putri Andrana Rahmadani Saya ibu Ribri Oktaryani Saya ibu Rishaldi Pratama Putra Saya ibu Sukma Ayu Saya ibu Syekhina Julia Putri Saya ibu Piarani Ini Kemana Pajak Yang dia tarong dihirmannya ya Ada acara ya Pian ibu Oke Suatu masana Saya ibu Jumlah Rahabihas nih Dok Priyansyah Pian ibu Hadir semua Kecuali Berapa tadi Tiga ya Pian ibu Kita doakan ya Semoga teman yang memaham Yang hati Biar itu terkumpul lagi Kita Jumlah Lagi Oke Nah pada Pertemuan sebelumnya Hasilnya kita Mempelajari tentang apa Tentang Tentang Virus 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 Kita ingatkan tentang virus Virus Oke Untuk materi hari ini Sebelum memulai pembelajaran Tentang bakteri Tolong amati dulu korban ibu Ini ada gambar Ada dua gambar Gambar A dan gambar B Gambar B Itu gambar A dan gambar apa Mesti ingat Itu Corona Gambar B Gambar B Gambar Ada yang tahu Gambar B Gambar Bakteri Oke Nah Dari kedua gambar tersebut Kira-kira ada yang tahu Apa perbedaan dari Kedua gambar Perbedaan apa yang bisa dilihat Tidak sama Iya Ada perbedaan pada bentuk Tidak sama Yang satu bulan Yang satu lonjong Itu ya Ada lagi Yang menemukan Iya Imam Yang kalau bapak adik Virus Kalau beda di pak Ada lagi Yang menemukan perbedaan Yang itu Oh iya Ada seperti Ekor Iya Jadi menurut Trenalgi Trenalgi Gampar B itu ada seperti ekornya Bu Gambar Kainnya Tidak ada Bu Iya Nanti ada Bisa bahas Padahal Ini ya Selanjutnya Motivasi Untuk motivasi Ini ada artikel Ada Berita Siapa yang mau Membaca Yang mungkin Karama tidak tegak Ini kejaran Untuk menemukan kopi Bisa Keluarga Di Kota Palembang Yang didana kopi Yang kemarin Nampaknya Beru Keluar Yang baik Di tinggalkan Dalam Pantauan Dari Nampak Tumpukan Bisa Selamat Alba Dan Seperti Satu Kelapa Serta Barung Ketika Sudah Lama Meskipun Menimbulkan Balu Iba Tapi Wanya Tetap Mengubah Berkata Sebut Karena Ketika 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 kita berarti dirinya juga mengatakan nanti ada yang juga sampai namun pilihnya kesadaran mungkin apa itu tiga bong bong sampah kebarangan bong sampah-bong sampah tersebut terus ada terima kasih Luri, bagus langsungnya lancar ya tak jadi menutup kalian artikel itu tentang apa tentang sampah-sampah nah sekarang ibu mau tanya mengapa bisa terjadinya aroma tidak sedang atau buku kenapa karena banyak sampah bertumpukan ada lagi karima karena sampahnya terlalu lama dan tidak bersihkan sehingga aromanya tidak sedang ada lagi ada lagi gak tidak tidak oke selanjutnya kira-kira organisme apa yang menyebabkan aroma tidak sedang terlalu oke menurut saya itu adalah kuman menurut saya selanjutnya bakteri 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 oke bakteri dan kuman itu sebenarnya itu karena kita di dalam bahasa biologinya bakteri berarti bakteri ada di mana-mana oke oke terima kasih dia dan bagaimana proses pengurusan dapat terjadi karena adanya bakteri jadi kalian itu sudah pasti penyebabnya bakteri atau kubu oke jadi hari ini tujuan pembelajaran setelah 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 mengikuti pelajaran dan mengenali struktur bakteri selanjutnya oke tolong amat video ya terima kasih selanjutnya 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 terima kasih 5 pasien diare yang dilawati di ruang anak rsd bangkalan jawa timur mencapai 48 pasien menurut salah satu orang pasien namun beberapa pasien anaknya kemudian dirujuk ke rsd bangkalan untuk mendapat perawatan medis tim medis rsd bangkalan jawa timur melakukan pemeriksaan membiarkasi anak tersebut terkena diare diare para pasien anak yang kondisinya sedang membaik terbolehkan pulang sehingga emosi dirawat di rsd bangkalan bersih selama 15 pasien para pasien anak yang rata-rata yang sampai ke sini dihidrasi atau kurangnya jahat jahat yang dihidrasi alat-alat biasanya sudah terobat terbiasa terbiasa masih banyak masingnya banyak yang masingnya tapi yang sakit dengan semacam penikatan diari masyarakat diharapkan bagi disipik menjaga kesehatan masyarakat dan mengarahkan pola makan anak agar bisa terhindar jadi diari yakin boleh membawa tinggal tinggal ikutan jadi di video tersebut terdapat kebanyak anak-anak yang terserang di ok sekarang permasalahan apa yang bisa ditemui dari video tersebut apa yang bisa ditemui dari video tersebut oke oke jadi menurut tiara penyempat diaret itu karena bakteri ekoli dan gejalanya itu sering buang air besar benar benar atau tidak benar terima kasih ada lagi ada lagi yang bisa menemukan masak oke alia bagaimana cara penjagaan diaret bagaimana cara penjagaan diaret siapa yang bisa menjawab oke cara penjagaan diaret itu harus menjaga kebersihan makanan supaya penyebab diaret tidak terlalu ya jadi cara menjaga terserang diaret yaitu menjaga kebersihan makanan dan dan oke jadi penyebab diaret lagi nah itu tidak hanya bakteri ekoli ada bakteri lainnya seperti salmonella entelica sigela dan campylobacter bakteri oke jadi bakteri yang menyebabkan diaret itu tidak hanya ekoli banyak yang lainnya nah ya dan gejalanya tadi secara umum tadi PAB yang sering sering PAB gitu ya nah ternyata tidak hanya itu karena kita biasanya merasa itu masuk angin mungkin akan masuk angin bukan diaret tapi tahu-tahu ternyata kamu itu sudah diaret ya gejalanya sudah serius contohnya gejala yang diaret serius itu contohnya itu pesesnya berlendir dan berdarah itu berarti gejalanya sudah serius gitu ya dan berat badannya menurun pastikan kalau orang sudah terkena diaret serius itu pasti perpadanya cepat menyusut langsung kurus gitu ya nah karena terlalu sering PAB tadi sudah pasti kita terbeda di hidrasi kekurangan cairan kekurangan cairan nah bagaimana kita mengetahui kita kekurangan cairan yaitu merasa haus yang ber? kelihatan bibir kering kulit kering gitu ya terus intensitas BAK kuang air kecil itu jadi lebih sedikit dan warna air kuncinya itu gelap lebih gelap dari biasanya kalau penuh penuh ya Lekina terus pencegahan diaret tadi siapa yang jawabannya? Lekina menurut Lekina tadi harus menjaga kebersihan makanan dan minuman apakah hanya itu pencegahan agar tidak terkena diaret? tidak baik coba siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana cara menjaga kebersihan? bagaimana cara menjaga kebersihan? suhu siap suhu dengan sering-sering cuci tangan dengan sering-sering cuci tangan nah ya terima kasih baru siap kita agar tidak terkena bakteri tidak terkena cuma tidak hanya sering-sering tidak hanya sering-sering mencuci tangan dengan air biasa tapi kita juga harus menggunakan kata lalu dan cara-cara cuci tangan itu kan ada kan? sudah sering kita lihat kan waktu kita terkena pandemi kemarin cuci tangan di sela-sela jari bukan di kumpul tangan itu harus di cuci tangan terus ada lagi bukan hanya mencuci tangan tapi kita juga harus makan makanan yang sudah matang ibu sering dengar ya ada yang bilang harus makan telur setengah matang biar pintar itu penelitian dari mana makannya kalau punya matang biar pintar sakit ya karena di telurnya itu masih banyak bakteri yang belum mati makanya jangan makan kalau jangan makan kalau jangan makan mama tahu gitu ya satu lagi ada kejadian di Cina mereka tuh makan kampung kenapa kalau 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 makan kampung pasti di belah ini batangnya kan tuh ada kacik-kacik di dalam di dalam di dalam ada kacik cacik sudah tuh masaknya ini sudah mantap cacik hidup-hidup yang ditakutun adanya cacik di bidu kalian tahu cacik jadi lebih baik makan makanan yang matang sudah pasti sehat denyak ya nak makan ya harus oke selanjutnya tahap mengorganisasikan pesa alat ini untuk belajar ada silahkan duduk berdasarkan kelompok masing-masing kelompok yang sudah dibagikan dulu kan ada 6 kelompok silahkan di susu kejanya tinggal di amat ya jangan lupa di geser terima kasih 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 Lompok 1 mana? Lompok 2 Lompok 3 Lompok 4 Lompok 5 Lompok 6 Oke selanjutnya silahkan buka WM Selanjutnya ibu sudah mengirimkan link LKPD Life Worksheet Silahkan cek HPnya Cek WA Group kita Sudah tahu? Adakah link sudah di bagikan kan? Nah Silahkan dibuka Silahkan dibuka LKPDnya Lompok 6 Nah untuk mencari jawaban Kalian bisa lihat di e-module yang sudah ibu berikan Di e-book yang sudah ibu berikan Atau buku paket yang kalian miliki Boleh juga cari di internet Ingat Cari sumber yang pak Gasparin Biar tegur Jangan lupa Oke Oke nak Nah Nah ya LKPD nya LKPD nya Yang pertama sebut kegiatan Nama kelompok dibuat ya LKPD nya LKPD nya LKPD nya Kalian juga jawab deskripsi nya Selanjutnya Ini ada gambar Gambar dari bakteri Dari struktur sel bakteri Nah kalian cari jawaban Nah kalian cari jawaban Yang A itu apa Terus fungsinya apa Yang B itu apa Fungsinya apa Fungsi ya Sampai Oke Nah selanjutnya soal ketiga Tiga empat lima Dan yang itu Soal pilihan ganda Kalian bisa langsung klik Di LKPD kalian bisa langsung klik A, B, C, D, N, O, E Ini jawabannya Nah selanjutnya ada Video Nah ini Ibu lupa ya Kasih ringga ikut kirim aja Ringnya ikut kirim di grup aja ya Ada ringnya ini ya Nanti dikirim Nah Setelah kalian amati Buat simpulan ya Kalian menyimpulkan Isi materi video pembelajaran tersebut Selanjutnya Buat gambar struktur bakteri Besokan keteramannya Nanti maju presentasi ke depan Menjelaskan Tentang gambar yang kalian buat Setelahnya bersama fungsi Lompok struktur Setiap kelompok maju ya Nah yang terakhir buat kesimpulan Dari kegiatan ini Oke Silahkan jawab Mungkin dulu linknya Mungkin dulu link ini ya Ring video yang tadi ya Silahkan dijawab Jika gak Mengerjakannya itu Dimagi Jangan hanya Satu-dua orang yang mengerjakan Tapi setiap orang itu harus mengerjakan ya Yang mau kenal Bapak Kevin ya Jadi ada yang gambar Kevin gambar Nah yang lainnya Menjawab Buka KPD gitu ya Nah Tapi Jika misalnya Sakina jawab nomor satu Aku nomor dua Disaksikan dengan teman-teman Disiap jawabannya Lagi Disaksikan jawabannya Kira-kira Bisa tidak Baru bisa dijawab Di akal Dekatnya Oke Silahkan Tentang Jangan Waktunya 25 menit Gampang Gampang Nanti Gampang 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 organisme bersih satu atau hemisselnya prokaryot karena tidak memiliki memperanjurit nasi ternyewa dan hidupnya secara berkolonik nah untuk struktur bakteri ini terbagi menjadi dua ada struktur umum dan struktur tambahan, struktur umumnya ada struktur plasma bagaimana kita lihat gambar tadi ada bosom, ada DNA yaitu struktur umum ini biasanya dimilih oleh bakteri pada umumnya kalau struktur tambahan ini hanya pada bakteri tertentu yaitu memiliki kapsul pelagela, apa pelagela tadi? alat gerak terus virus korosor, pakolaga dan endoplasma kalau kita jelaskan satu-satu dari sebuah bakteri di hidupsel yang satu, yang pertama di hidupsel hidupsel ini tersusun atas peptidogrigan yaitu gabungan protein dan polistakarida yang berfungsi sebagai perlindungan pemberi berbagai bakteri nah bakteri ini dibedakan menjadi dua macam ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif perbedaannya adalah pada sel gram positif ini lapisan peptidogriganya tebal dan akan berwarna rumuh jika diwarnai dengan kewarna negatif sedangkan yang bakteri gram negatif ini berwarna merah atau merah muda dan peptidogriganya dikris nah yang kedua membran plasma membran plasma ini bersifat dari fiberbidol berdiri dari postbosmic dan protein fungsi dari membran plasma ini sebagai tempat pembunuhan mesosos alat transportan elektron dan proton alat pengadu dua pasmi senyawa melalui membran sel yang ketiga ada sitoplasma ini letaknya berada pada sebelah dalam membran plasma kalian boleh sambil lihat gambar kan kira-kira benar atau tidak kita lakukan selanjutnya ya atau fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia sel nah pada sitoplasma ini terdapat asam muclea dan laportenis karbonhidrat dan lemah oke yang keempat ada ribosom ribosom merupakan bukiran-bukiran yang tersebar di sitoplasma jadi yang berat-berat kecil yang kalian bapak tadi itu adalah ribos ribosom ribosom ini ribosom ini mengandung RNA dan berfungsi sebagai tempat simpesis protein oke selanjutnya struktur bakteri ini ini adalah pusat pengetahuan aktivitas aktivitas mengandung DNA kira-kira atau mucleoid oke selanjutnya pragera apa dari pragera pragera adalah alat gerak alat gerak dari bakteri nah betulnya itu ada yang spiral ada yang tabung dan tidak semua bakteri memiliki alat gerak berdasarkan letaknya artrik bakteri yang tidak memiliki alat gerak itu namanya artrik yang memiliki satu alat gerak namanya monotrik yang memiliki setong setong loko alat gerak di sebelah selnya itu namanya loko trik terus alat gerak memiliki alat gerak di kedua sisinya dan peditrik memiliki alat gerak pada semua sisinya oke selanjutnya pilih dan pilih oke pilih adalah ramut halus yang menonjol dari di sel yang kalian gampang tadi sepuluh itu itu ramut halus ya dan ukurannya lebih pendek dari flagela kaku di adanya lebih kecil pilih tersusun dari protekin dan fungsi pilih sebagai alat pelotatan saat alat dari melakukan konjugasi berarti saat untuk membuatkan reproduksi ya gitu ya fimbre fimbre ini ini ukurnya lebih kecil dari kadar ini oke terus ada kaksul kaksul berupa lapisan menjadi berupa padat dan sebab kaksul bersusun dari polis kekari dadan A2O apa? A2O? A A O2 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 A2O 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 Oke Ada Korosor Korosor adalah struktur yang berada di bawah merenggian plasma dengan korupsi yang berbeda dalam komositesis Selanjutnya ada bentuk-bentuk bakteri Bentuk bakteri ada tiga ada berbentuk batang bola dan spi spiral Nah ini contohnya contoh bentuk monobacillus itu terdapat pada bakteri esterilisi yang poli atau ekoli tadi pada streptobacillus atau tomakter pada monofocus contohnya neisterial gotloroe pada staphylococcus ada staphylococcus aureus pada spirilu contohnya spirilu minor dan untuk spirilu etta itu contohnya materi trek ponder marakal lirum oke paham materi ini kelakuan ini juga nanti di bu sharekan ke grup biaya nah yang selanjutnya silahkan kerjakan post test linknya sudah ibu bagikan di grup silahkan dibuka kerjakan itu pilihan dan di grup soal ya jika kalian klik-klik klik-klik aja untuk keadaan saya silahkan dijawab sekarang waktunya 3 menit waktu 3 menit silahkan jawab post test silahkan dijawab post test dan untuk minggu selanjutnya untuk berkembang selanjutnya materi kita tentang reproduksi ini materi jadi silahkan kalian ramkum materinya untuk kelihan simul kurs boleh di ebook dan boleh dari internet ingat harus dari internet yang berpercaya yang paling oke silahkan kenjangan post test individu ya post testnya jadi semuanya selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati